Mobil angkutan kota atau yang biasa disebut PT-PT oleh warga kota Kenjari turut serta dalam menyukseskan pencapaian vaksinasi COVID-19. Puluhan sopir angkut yang tergabung dalam PT-PT peduli vaksinasi COVID-19 mengantar dan menjemput para siswa yang akan melaksanakan vaksinasi yang digelar Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Sulawesi Tenggara. Lokasi pelaksanaan vaksinasi yang diperuntukkan bagi pelajar digelar di SMA Negeri Dua Kendari. Salah seorang sopir angkut Labolong mengatakan membuat para pelajar yang hendak divaksin tanpa memungut biaya sepeserpun alias gratis. Para sopir angkut turut andil sebagai sukarelawan demi membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi khususnya bagi pelajar. Jangan untuk mengimbau masyarakat supaya bisa terpaksin semua. Jadi kita jemput masing-masing ke sekolah? Sekolah. Bantai antar kembali lagi. Kita sudah pasin belum Pak? Sudah. Jemput dari sekolah. Sekolah sampai 5, sampai 7, dengan sampai 12. Kabinda Sulawesi Tenggara Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana mengatakan capaian vaksinasi bagi pelajar di Sulawesi Tenggara kini sudah mencapai 91 persen. Dengan pelibatan angkut PT-PT bisa mempercepat capaian vaksinasi bagi pelajar. Selain itu, percepatan vaksinasi akan terus digencarkan BIN daerah Sulawesi Tenggara sehingga bisa membentuk herd immunity dari warga yang terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kami bersyukur Bapak dan berterima kasih kepada kelompok atau komunitas PT-PT Kota Kendari. Karena yang sebelumnya, minggu lalu, kami didukung oleh Poda dan Koren. Selanjutnya untuk minggu ini, inisiasi dari kelompok PT-PT Kota Kendari, mereka membantu kami menjemput para pelajar di titik-titik di sekolah-sekolah mereka untuk bisa ikut vaksinasi di SMA Negeri 2.